Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang sejarah Islam di Indonesia Kondisi masyarakat Indonesia sebelum Islam dapat dilihat dari berbagai aspek Di antaranya A. Kondisi sosial Penduduk Indonesia terdiri dari berbagai suku bangsa yang masing-masing leherahnya mempunyai corak seni, budaya, dan bahasa B. Kondisi agama dan kepercayaan Sebelum Islam masuk, masyarakat Indonesia sudah mengenal agama dan kepercayaan Mereka sudah memeluk agama Hindu, Buddha, Kristen, dan sebagian mengenal agama kepercayaan C. Kondisi perekonomian Mayoritas pekerjaan penduduk Indonesia adalah bersocok tanam Sementara yang tinggal di posisi rata-rata bekerja sebagai nelayan atau pedagang D. Kondisi politik pada abad ke-7 hingga ke-12 merupakan masa kerajaan-kerajaan Sriwijaya Sebagai pelabuhan pusat perdagangan dan pusat kekuasaan, Sriwijaya banyak dikunjungi oleh pedagang dari Persia, Arab, dan Tiongkok Namun masuk ke abad ke-13, Sriwijaya menunjukkan tanda-tanda kemunduran kekayaan dan alamnya sudah tidak lagi menghasilkan dan kalah dengan tanah Jawa Kemunduran Sriwijaya diperparah dengan serangan Singosari dari Jawa melalui ekspedisi Pamalayu Hingga akhirnya Singosari berkuasa di bekas wilayah Sriwijaya di Sumatera Lalu muncullah Majapahit yang memiliki kekuasaan dan pengaruh lebih besar Kejayaan Majapahit terjadi pada masa pemerintah Raja Hayamuruk dengan patihnya yang terkenal Gajah Mada Melalui Sumpah Palang Gajah Mada melakukan perluasan wilayah secara luar biasa Pada tahun 1478 Majapahit mengalami keruntuhan yang lebih banyak disebabkan oleh konflik internal Assalamualaikum Wr. Wb, saya Amelia Dwi Cahya dari kelas 9D Sejarah masuknya Islam awalnya dibawa oleh pedagang Gujarat lalu diikuti oleh pedagang Arab dan Persia Sambil berdagang, mereka menyebarkan agama Islam ke tempat mereka berlabuh di seluruh Indonesia Banyak yang berspekulasi jika Islam masuk ke Indonesia di abad ke-7 atau ke-8 Karena pada abad tersebut terdapat perkampungan Islam di sekitar Selat Malaka Selain pedagangan, ada juga dengan cara mendakwah Seperti penyebaran di tanah Jawa yang dilakukan oleh para wali Songo Mereka lah sang pendakwah dan sang ulama yang menyebarkan agama Islam dengan cara penekatan sosial budaya Di Jawa Islam melalui persisir utara Pulau Jawa dengan ditemukan makam Fatimah binti Maimun bin Hibatullah Di Mojokerto juga telah ditemukan ratusan makam Islam kuno Diperkirakan makam ini adalah makam para keluargaan Istana Majapahit Di Kalimantan, Islam masuk melalui Pontianak pada abad ke-18 Di Hulu Sungai Pawan, Kalimantan Barat temukan pemakaman Islam kuno Di Kalimantan Timur, Islam masuk melalui Kerajaan Kutai Di Kalimantan Selatan melalui Kerajaan Bantar, Ebajar Dan dari Kalimantan Tengah ditemukan Masjid Gede di Kota Waringin Yang dibangun pada tahun 1434 Masehi Di Sulawesi, Islam masuk melalui Raja dan Masyarakat Gwatalo Demikian sedikit penjelasan tentang sejarah Islam masuk ke Indonesia Kita harus bangga dengan para ulama yang telah menyebarkan agama Islam di Indonesia Tanpa adanya perang Dengan peran para ulama yang bijaksana agama Islam dengan mudah diterima di seluruh Nusantara Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh C. Pendidikan Proses penyebaran Islam juga dilakukan melalui jalur pendidikan Modal pembelajaran yang dilakukan dengan cara sederhana yang dinamakan dengan Halakoh Halakoh merupakan cikl bakal pendidikan pesantren yang memiliki ciri khas santri menginap di asrama Dengan dibimbing oleh guru agama, kiai maupun ulama Seni budaya Jalur penyebaran Islam melalui kesenian yang paling terkenal adalah pertunjukan wayang Sunan Kalijaga adalah toko ulama yang paling mahir dalam memainkan wayang Dia tidak pernah meminta upah pertunjukan tetapi mengajak penonton untuk mengikuti mengucapkan syahadat Sebagian cerita wayang masih diambil dari Mahabharata dan Ramayana Tetapi di dalam cerita itu disisipkan ajaran dan nama-nama pahlawan Islam dan unsur-unsur filasat Mencari kebenaran Tasawuf Tasawuf adalah ajaran untuk mengenal dan mendekatkan diri kepada Allah SWT Sehingga memperoleh hubungan langsung secara sadar dengannya Orang yang ahli di bidang tasawuf disebut sufi Politik Di beberapa daerah di Indonesia kebanyakan rakyat masuk Islam setelah rajanya memeluk Islam terlebih dahulu Selain itu kerajaan sudah memeluk agama Islam terkadang menaklukkan kerajaan-kerajaan yang bukan Islam Sehingga secara politik melalui rakyat di kerajaan yang dilakukan untuk masuk Islam Teori-teori masuknya Islam di Indonesia A. Teori Mekah Merupakan teori baru yang muncul sebagai sanggahan terhadap teori Gujarat Teori Mekah mengembukakan bahwa Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-1, 1 Hijriah atau abad ke-7 Masehi Orang-orang yang membawa Islam ke Indonesia berasal dari bangsa Arab Terutama Mesir Teori ini didasarkan pada 1. Pada abad ke-7 di pantai barat Sumatera sudah terdapat perkampungan Arab Dengan pertimbangan bahwa pedagang Arab sudah mendirikan perkampungan di kantor sejak abad ke-4 Hal ini juga sesuai dengan berita Tiongkok dari hikaya Tinas Titang 2. Kerajaan Samudera Pasai menganut Mazah Syafi'i Dalam hal ini, pengandut Mazah Syafi'i yang terbesar pada waktu itu adalah Mesir dan Mekah Sementara, daerah Gujarat atau India adalah pengandut Mazah Hanafi 3. Raja-raja Samudera Pasai menggunakan gelar Al-Malik Dimana gelar ini berasal dari Mesir Teori Mekah didukung oleh Hamka, Van Lever, dan TW Arnold B. Teori Persia berpendapat bahwa Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-15 dibawa oleh bangsa Persia yang sekarang menjadi Iran Teori ini didasari pada banyaknya kesamaan antara budaya Persia dengan masyarakat Indonesia Antara lain 1. Peringatan 10 Muharram atau Hari Ashura yaitu memperingati meninggalnya Hussein bin Ali, cucu Rasul yang sangat dihormati oleh kaum syiah 2. Kesamaan ajaran tasawuf yang daya nusyeh Siti Jenar dengan seorang sufi dari Iran yaitu Al-Halaj 3. Penggunaan istilah bahasa Persia dalam sistem mengejah huruf Arab untuk tanda-tanda bunyi harikat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, perkenalkan nama saya Anggita Putri Islami dari kelas 9D, absen 04 Teori Gujarat menerangkan agama Islam masuk ke Indonesia atau Nusantara pada abad ke-13 Melalui perdagangan Muslim India Teori ini berdasarkan Pinaipal asal Universitas Laiden, India mengatakan asal-muasal Islam adalah Gujarat dan Muabar Teori Mekah pertama kali diutarakan Hamka dalam perhetalan Dies Natalis PT AIN ke-8 di Yogyakarta Dia mengungkapkan hal ini sebagai koreksi teori Gujarat Teori Hamka menjelaskan Arab Saudi punya peran besar atas masuknya Islam ke Indonesia Sebab menurutnya bangsa Arab adalah yang pertama kali membawa Islam menerangkan bahwa masuknya Islam adalah sebelum abad ke-13 Masehi yaitu 7 Masehi atau abad pertama Hijriah Alasan yang mendasari penjelasan tersebut adalah pasca wafatnya Nabi Muhammad SAW tahun 632 Masehi Kepemimpinan Islam ada di tangan Holipah Dengan kepemimpinan ini Islam disebarkan sampai ke seluruh Timur Tengah, Afrika, Utara, juga Spanyol Terima kasih telah menonton!